Oke teman-teman, satu lagi ada request ya, ada pertanyaan dari teman kita Kalau CAK atau CAKK gimana potensinya bank, trims Kemudian saya janji kalau nanti ada kesempatan kita bahas Oke sekarang saya ada kesempatan, kita langsung saja melihat CAK ini Saya sudah, apa namanya, lihat tadi laporan, apa namanya, ekuitasnya ya Saya sudah lihat ekuitasnya teman-teman, bisa lihat di sini Saya pakai lembar saham saja ya Modal di 2016 104 miliar, kemudian naik di 2017 107 miliar, naik 3,5% Kemudian 2014 220 miliar, naik 105%, ini kenaikan yang cukup bagus ya Kemudian 2019 naik sedikit saja ke 221 miliar Dan 2020 naik 1,6%, 225 miliar, kemudian 2021 naik 6% ya 240 miliar, 240 miliar, sebenarnya tidak terlalu besar juga ya Kenaikannya kecuali yang di 2018 ini ya Dari 2017 ke 2018 naik 100%, 105% ya Kemudian di tahun 2022, modal dia atau ekuitasnya 246 miliar ya, naik sedikit lagi ya, tidak terlalu banyak juga Dari, berapa tadi, 240 ke 246 ya Jadi kenaikannya tidak signifikan ya Kemudian labanya juga, saya sudah catat tadi Di tahun 2019, 5,4 miliar, kemudian 2020 itu turun Atau rugi ya, rugi ketika dia COVID Waktu kena COVID itu rugi 5 miliar atau 200% lebih ya Kemudian 2021 profit lagi 2,5 miliar 2022 Di kuartal 2 ya Sekitar 3,7 miliar Dan sekarang kita bisa lihat Profitnya 6,04 miliar ya net profit Tapi ini kenaikannya juga tidak terlalu signifikan Ya Kemudian ROE-nya juga sangat kecil sekali ya 3,27% ya Tidak menarik sekali ya Tidak sangat tidak menarik Kemudian Apa namanya, PBV PBV-nya masih rendah memang ya 0,9% Tapi seperti yang kita bahas kemarin ya PBV rendah itu bukan selalu berarti bagus ya Bisa saja bermakna saham ini memang tidak layak dihargai mahal Ya, di lapangannya Seperti itu Secara teori memang profit di bawah 1 itu bagus Tapi tentu saja belum tentu di lapangannya berlaku seperti itu Ya Kemudian PER PER-nya sudah 27 kali Teman-teman bisa lihat ini Ini PER-nya sudah sangat tinggi ya Kita PER itu Biasanya Di bawah 10 ya 3 sampai 7 lah maksimal Itu masih oke Ya Sementara ini sudah 27 kali ya PER-nya Price Earning ratio ya Nah kemudian yang paling Apa namanya, penting ya Kita ketahui disini EPS EPS-nya cuma 7 teman-teman Ya 7 artinya Secara fundamental Sampai ini hanya Harga mahalnya itu cuma 70 rupiah saja ya 70 rupiah Dan harga Apa namanya Harga rendahnya itu sekitar 35 rupiah Jadi ranknya itu di 35 sampai ke 70 rupiah Itu secara fundamental Ya Dari mana angkanya Kita ambil dari Apa namanya Teorinya Benjamin Graham ya EPS kali 10 Yaitu 7 ini dikalikan 10 Ya kemudian ada yang tanya Dari mana angka Angka EPS kali 10 itu didapat Dari bukunya Benjamin Graham Salah satu investor terkenal dunia Ya Ada juga Para ahli yang Menghitung dari Apa namanya Dividend ya Walaupun Cak ini Ini sudah jelas ya Sudah pasti dia tidak pernah Bagikan dividend Tapi Seandainya Ya Seandainya Kita ambil saja Seandainya Cak ini bagi dividend Sekitar 50% Dari Apa namanya EPS ini Berarti 35 rupiah Eh 3,5 rupiah Kali 10 Kemudian 3,5 rupiah Kali 20 Sementara Sekarang harganya Sudah di 185 Jadi ini sudah Dua kali lipat Harga mahalnya ya Kalau teman masuk Sekarang Artinya sudah kemahalan Tapi Apakah harga ini Akan Turun Ya Itu pertanyaan Apa namanya Eh Mungkin banyak teman-teman Yang akan bertanya Seperti itu Bisa jadi Dia terus Terus naik Kenapa Karena Ini saham gorengan Kita masuk Kategori Saham gorengan Ya Bisa saja Bandar Angkat harga ini Sampai Terus naik ke atas Kemudian Mereka jualan Jadi tujuan bandar Untuk menaikkan harga Memang Supaya mereka Bisa jualan Di harga Harga atas Jadi tidak tertutup Kemungkinan Cak ini akan Terus naik Tapi Biasanya Harga itu Dia akan Kembali ke Harga fundamentalnya Atau harga wajarnya Jadi Teman-teman Yang mau invest Di sini Saya sangat Menyarankan Untuk hati-hati Kecuali Teman-teman Trading Trading itu Tidak ada masalah Dengan fundamental Teman-teman Bisa lihat Ini Dari harga 137 Sekarang sudah 183 Atau 185 Tentu saja Ini kenaikan Yang luar biasa Sekali ya Kalau teman Apa namanya Ikuti harga ini Trading di sini Tapi Kalau untuk invest Atau swing Sebaiknya teman Pikir-pikir lagi Timan-timan lagi Jadi kesimpulannya Perusahaan ini Atau CAKK ini Yang bergerak Di perdagangan Industri keramik Ini perusahaan Tidak jelek Tapi juga Tidak wah Jadi tidak jelek Secara fundamental Dia bagus Dia bertumbuh Tapi Pertumbuhnya Tidak wah Nah Satu-satunya Yang membuat Saya Kurang tertarik Di saham ini Adalah Harganya Yang sudah Terlalu tinggi Jadi Kalau teman-teman Beli barang bagus Pun Kalau sudah Kemahalan Terlalu mahal Nanti jualnya Juga susah Misalkan Teman-teman Beli emas Misalnya Di 1.500.000 1 gram Sementara Harga Wajarnya 1 juta Tetap saja Teman-teman Belinya kemahalan Dan menjualnya pun Nanti teman-teman Susah Oke Mungkin demikian Saja informasi singkat ini Semoga bermanfaat Dan happy Cuan Buat teman-teman Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat